Saudara kita ke informasi pertama kita dari Kabupaten Parigimotong, ratusan hektare sawa di Desa Purwosari, Kecamatan Torwe, Kabupaten Parigimotong, rusak setelah mendapat hantaman banjir. Akibatnya para petani sempat mengalami gagal tanam. Tingginya intensitas curah hujan, beberapa hari terakhir berdampak terjadinya banjir terparam, merendam, dan merusak ratusan hektare lahan persawaan milik petani di Desa Purwosari, Kecamatan Torwe, Kabupaten Parigimotong. Ratusan hektare sawa yang baru saja ditanam saat ini menyisakan hamparan lumpur, mengakibatkan para petani setempat mengalami gagal tanam. Petani mengaku banjir yang meluap hingga ke lahan persawaan merupakan dampak dari jebolnya tanggul sungai, lantaran tidak mampu menampung debit air, sehingga pihak pemerintah terkait diharapkan segera melakukan perbaikan untuk turun tangan meninjau langsung lokasi persawaan yang rusak guna memberikan solusi terbaik untuk para petani. Sementara itu, pantauan di lokasi selain merusak areal persawaan petani, banjir turut mengikis bagian badan jalan Trans Sulawesi Purwosari Tolae yang menjadi titik nadil lalu lintas. Hal tersebut dikhawatirkan semakin parah jika dibiarkan berlarut perbaikannya. Dari Kabupaten Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor Teferi, Sulawesi Tugah.